Saya yang pertama mengaturkan terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan, yang mungkin dipantau oleh media. Saya saksikan berjuta-juta sangat luar biasa. Kedatangan kami ke sini pun diiringi oleh doa dan dukungan dari masyarakat. Rekarannya kami ucapkan terima kasih, khususnya yang pertama kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah sangat beruntung membantu, Bapak Wakil Presiden, Menteri Kabinet khususnya Menteri Luar Negeri melalui KBRI Swiss-nya yang sangat luar biasa menemani kami dalam proses pencahayaan herin, polisian di sana. Dan saya sampaikan tentunya terima kasih yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kedua, kami memohon maaf kalau selama 12 hari ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak nyaman. Semata-mata kami berusaha berikhtiar sebaik-baiknya sambil kami berdoa. Eril pasti sangat bahagia dan pasti sudah tenang. Dan kami sebagai orang tua sudah sangat ikhlas, sudah sangat tenang. Mengucapkan syukur Alhamdulillah, dimakamkan di tempat yang baik, melalui proses yang baik, didoakan dengan cara-cara yang baik. Kami selama orang tua tentunya hanya menyampaikan terima kasih dan doa. Dezakoloholohilkasih roh, mudah-mudahan kebaikan kawan-kawan semua yang sangat menghormati privasi kami selama 14 hari. Saya ucapkan terima kasih. Karena nanti ada waktunya saya bisa bicara lebih baik, lebih panjang, lebih lengkap. Tapi kali ini izinkan kami untuk menyesuaikan diri, beradaptasi terhadap situasi dukai yang sedang kami alami. Saya kira itu, mohon izin, tidak ada pertanyaan dulu ya. Nanti di lain waktu, insya Allah saya akan sediakan untuk keinginan tawaran mungkin dari media dan lain-lain. Dan kalau ada pelayanan dari kami yang kurang ya, selama meliput. Mudah-mudahan mohon dimaafkan, kami sudah berusaha secara maksimal. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Yang makasih, Hatur Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.